Viral di media sosial beredar sebuah video penampakan gerobak tanpa pengemudi berjalan sendiri di Tuban, Jawa Tibur. Sontak penampakan gerobak yang berjalan sendiri itu membuat heboh warga yang melintas. Dalam video yang beredar di akun media sosial Blok Tuban ini terlihat sebuah gerobak yang berjalan tanpa adanya orang di jalan sepi dan gelap. Melihat gejanggalan tersebut, warga yang juga kebetulan melintasi di jalannya sama menduga bahwa gerobak bisa berjalan sendiri adalah ulah dari makhluk halus. Dalam unggahan tersebut juga terdapat keterangan bahwa kejadian ini terjadi di Dusun Sombong, Lombok, Camatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namun pengupload video menjelaskan bahwa sebelum menyalip gerobak tak bertuan tersebut sudah hilang terlebih dahulu. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Viral di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah pria berpakaian duster bermain sepak bola di sebuah lapangan. Mereka seganya berpakaian seperti wanita untuk memeriahkan turnamen sepak bola dalam rangka hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia. Perayaan Agustusan pasti identik dengan perlombaan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja. Biasanya momen lomba Agustusan sangat meriah dan terdapat ide kreatif di dalamnya. Apabila biasanya ibu-ibu yang menggunakan duster, kali ini ada bapak-bapak yang harus pakai duster. Video yang berdunasi 19 detik ini menampilkan bapak-bapak yang mengenakan duster sambil bermain bola. Namun ada satu bapak unik yang menyitap perhatian pada lomba Agustusan di video tersebut. Seorang pria nampak menggunakan baju seksi atau biasa disebut linjeri berwarna merah. Ia terlihat santai meski linjeri merah itu terlihat kekecilan di badannya. Ada pula yang lengkap menggunakan setelan duster dan hijab layaknya emak-emak. Pemandangan tersebut membuat penonton terhibur melihat aksinya. Ini putar berita GoloTV melaporkan.